Hai semuanya, perkenalkan saya Tania, mahasiswa Magister Manajemen Blended Learning, BINUS Business School. Dan ini waktunya BBB, belajar bareng BINUSian. Hari ini saya akan membahas seputar marketing strategi dari salah satu e-wallet yang ada di Indonesia, yaitu Link Aja. Tentu semua sudah tidak asing ya dengan e-wallet yang satu ini, ya Link Aja. Dengan warna logonya yang merah menyala, membuat Link Aja ini cukup mudah untuk diingat oleh para penggunanya. Tapi sebenarnya, apa sih Link Aja? Link Aja adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan sistem pembayaran dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh PT Fintech Karyanu Santara atau Finaria, serta telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Link Aja lahir pada tahun 2019 untuk menjadi wadah sinergi bagi semua layanan uang elektronik yang sebelumnya diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, seperti PT Telekomunikasi Selular dengan merek T-Cash, Bank Mandiri dengan merek e-Cash, Bank BNI dengan merek Uniku, dan Bank BRI dengan merek T-Bank. Lalu, bagaimana ya dengan STP Analysis dari Link Aja? Mari kita diskusikan bersama. Pertama, kita akan bahas dari segmentasi, yaitu segmentasi perilaku dan sikap. Dari sisi penggunaan, dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada Low User, yaitu pengguna yang sesekali menggunakan aplikasi Link Aja. Kemudian ada Moderate User, yaitu pengguna yang sering menggunakan aplikasi Link Aja. Dan yang terakhir ada High User, yaitu pengguna yang selalu menggunakan aplikasi Link Aja. Kemudian segmentasi demografi. Dari sisi demografi, dapat menyangkut usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, ras, keluarga negaraan, atau tingkat pendidikan. Link Aja dapat digunakan oleh semua orang, mulai dari usia 17 tahun ke atas. Ini dikarenakan Link Aja membutuhkan validasi EKTP. Link Aja juga dapat digunakan dari kalangan manapun yang memiliki akses internet tentunya. Selanjutnya, segmentasi geografi. Dari sisi geografi, Link Aja juga dapat digunakan oleh semua orang dari daerah manapun, mulai dari wilayah kecil hingga kota besar. Dan berdasarkan informasi dari official website Link Aja, yaitu LinkAja.id, Link Aja sudah menjangkau 34 provinsi di Indonesia dengan 77% pengguna Link Aja berada di area tier 2 dan tier 3. Dan yang terakhir, segmentasi psikografi. Link Aja menargetkan orang-orang yang butuh satu aplikasi untuk semua pembayaran, karena Link Aja memiliki cukup banyak fitur ke berbagai jenis pembayaran. Kemudian, kita akan membahas targeting Link Aja. Link Aja menargetkan orang-orang yang memiliki akses internet tentunya. Kemudian, Link Aja juga menargetkan orang-orang yang mempunyai kebiasaan cashless. Dan yang terakhir, Link Aja menargetkan para pengguna layanan umum, seperti layanan transportasi, darat, laut, maupun udara, layanan listrik, layanan air, asuransi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas positioning dari Link Aja. Link Aja merupakan e-wallet yang dimiliki oleh BUMN Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa Link Aja merupakan e-wallet milik pemerintah Indonesia. Namun, apakah Link Aja sudah menjadi top of mind bagi para pengguna e-wallet di Indonesia? Menurut survei populik setahun 2022, e-wallet yang paling sering digunakan di Indonesia di peringkat pertama adalah GoPay, dengan persentase sebesar 88%. Di peringkat kedua, ada Dana, dengan persentase sebesar 83%. Di peringkat ketiga, ada OVO, dengan persentase sebesar 79%. Di peringkat keempat, ada Shopee Pay, dengan persentase sebesar 76%. Dan Link Aja berada di peringkat kelima, dengan persentase sebesar 30%. Meskipun berada di jajaran top 5 e-wallet di Indonesia, namun persentasenya masih cukup kecil bila dibandingkan dengan e-wallet lainnya. Lalu, apa yang harus dilakukan Link Aja untuk meningkatkan brand awareness, guna menarik lebih banyak pengguna? Kita akan bahas lebih mendalam rekomendasi marketing mix 4-piece untuk Link Aja. Yang pertama, produk. Sisi produk yang akan kita bahas dari Link Aja adalah fitur-fitur di dalamnya. Sebenarnya, dari sisi fitur, Link Aja sudah termasuk salah satu e-wallet yang menawarkan fitur yang sangat lengkap. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah, Link Aja sepertinya perlu memperkenalkan keunggulan fitur-fitur yang dimilikinya dengan cara yang lebih menarik, misal dengan memberikan klaim yang menarik dan sesuai. Yang kedua, price. Sisi price yang akan dibahas dari Link Aja adalah seputar diskon atau promosi yang ditawarkan. Berdasarkan penggunaan pribadi, promosi serta diskon yang ditawarkan Link Aja masih belum sebanyak promosi yang ditawarkan oleh e-wallet lain seperti GoPay dan Shopee Pay. Yang kurang dari Link Aja adalah promo atau diskon untuk makanan. Sehingga, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memberikan promo diskon makanan melalui Link Aja. Selain itu, Link Aja juga harus melakukan benchmark terhadap e-wallet lainnya terkait biaya, seperti biaya top-up, biaya transfer, biaya admin, dan lain-lain. Yang ketiga, place atau channel. Sebenarnya, fitur pada Link Aja sudah menawarkan beragam kerjasama dengan merchant online yang bahkan lebih banyak dari e-wallet lain, yaitu OVO dan Dana. Jadi, rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyebarkan lebih luas lagi informasi kelengkapan channel pada Link Aja. Lalu, Link Aja juga dapat menempatkan metode pembayaran di posisi teratas atau yang lebih mudah terlihat pada merchant online. Link Aja juga harus tetap meningkatkan jumlah channel pembayaran dengan merchant-merchant lainnya, baik online maupun offline. Dan yang keempat, promotion. Link Aja memiliki tagline apa-apa bisa. Sebenarnya, tagline ini cukup mudah diingat. Namun, identitas dari Link Aja seperti kurang muncul dalam tagline ini. Link Aja memiliki akun ofisial di berbagai media sosial besar, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Serta, Link Aja juga memiliki ofisial website sendiri. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memberikan identitas pada tagline agar lebih mudah diingat oleh pengguna. Dalam hal promosi, Link Aja sebagai u-wallet milik pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh pemerintah yang kredibel dan banyak diminati masyarakat, seperti misalnya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir atau Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Link Aja juga dapat berkolaborasi dengan influencer-influencer kenamaan dengan jumlah pengikut yang besar, seperti Arief Muhammad atau Fadil Jaidi. Link Aja sebagai e-wallet yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN, di mana terdapat tiga bank BUMN besar yang tergabung, membuat Link Aja memiliki akses yang lebih luas lagi ke big data. Link Aja harus dapat memanfaatkan big data yang dimilikinya untuk strategi pemasarannya, seperti misalnya pemanfaatan data transaksi pengguna. Dari data tersebut, Link Aja dapat membuat promosi yang lebih terarah dan spesifik. Contoh promo yang dapat dibuat, yaitu promo di hari listrik nasional. Jadi, bagi para pengguna yang melakukan pembayaran biaya listrik di hari tersebut, melalui Link Aja bisa mendapatkan cashback atau potongan harga. Link Aja juga dapat melihat tren apa saja yang sedang terjadi di masyarakat dan memanfaatkannya. Misal, sekarang sudah banyak diselenggarakannya konser penyanyi ataupun band nasional maupun internasional. Link Aja bisa bekerja sama dengan promotor konser dan membuat promo potongan harga atau bonus freebies apabila melakukan pembayaran tiket konser melalui Link Aja. Pemanfaatan big data sangatlah penting untuk Link Aja agar dapat terus berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan menyusun strategi marketing yang tepat. Itu dia tadi diskusi kita mengenai marketing strategi dari Link Aja. Sangat menarik ya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Next, kita belajar apa lagi ya di Belajar Bareng Binus ya? Tulis saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Thank you for watching and see you next time. Bye! Bye!